Live-kan dulu. Halo selamat siang, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan untuk kita sekalian. Kembali lagi dalam diskusi rutin yang dilakukan oleh Perkumpulan Bung Hatta Anti-Corruption Award. Kali ini edisi yang sangat spesial karena kita memperingati hari wafat Bapak Almerhum. Muhammad Hatta yang kerap disapa Bung Hatta yang sebetulnya kita memperingati hari kematian beliau tepatnya di tanggal 14 Maret. Jadi 41 tahun yang lalu beliau telah mendahului kita semuanya ke sang pencipta. Nah namun sebagai seorang negarawan yang punya pemikiran besar, tentunya bagi kami nilai-nilai beliau dan pemikiran-pemikiran itu sangat penting untuk terus dihidupkan. Oleh karena itu, mementum hari wafat beliau ini kita mempergunakan untuk mendiskusikan kembali pemikiran-pemikiran beliau dan juga nilai-nilai luhur yang telah ditinggalkan kepada kita semuanya. Nah, hari ini bentuknya adalah kuliah umum. Di tengah-tengah kita telah kehadiran Profesor Susi. Profesor Hukum dan Tata Naga dari Universitas Pajajaran yang selanjutnya beliau akan memberikan kuliah umum kepada kita dengan tajuk Jejak Pemikiran Bung Hatta, Konstitusi, Demokrasi, dan Kedalatan Rakyat. Nah, sebelum kita memulai diskusi ini, saya akan terlebih dahulu memaparkan sedikit profil atau latar belakang dari Profesor Susi. Memang sebagai seorang akademisi, beliau cukup banyak sekali pengalaman-pengalamannya. Jadi, saya mau share screen supaya kita bisa melihat ya. Nama lengkap Profesor Susi Dwi Haryanti, SHLM, PhD. Tempat tanggal lahir, Malang, 16 Januari 1966. Jebatan saat ini adalah guru besar di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. SMP Negeri 13 Bandung tahun 1981 tamat, SMA Negeri 3 Bandung tahun 1984 tamat, Serjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Pajajaran tahun 1990 tamat, Master of Law, the University of Melbourne Law School tahun 1999 tamat, Doktor dalam program ilmu hukum, the University of Melbourne tahun 2011 tamat. Ini riwayat pekerjaan beliau ini banyak sekali. Sebagai staf pengajar, dosen, ketua bagian hukum tata negara, dosen luar biasa di beberapa universitas. Lalu beliau menjabat dalam berbagai tim, baik yang dibentuk oleh pemerintah, oleh lembaga-lembaga masyarakat sipil, dengan fokus kajian di bidang hukum tata negara. Beliau juga menjadi mitra bestari dalam berbagai jurnal nasional. Lalu terakhir, pada tahun 2018 lalu, telah dihukukkan sebagai guru besar hukum tata negara di Universitas Pajajaran. Publikasi beliau sangat banyak, meliputi buku, kemudian ada jurnal nasional dan jurnal internasional. Buku seperti Memahami Konstitusi, Magna, dan Aktualisasi, ini ditulis bersama dengan Prof. Bagir Manan. Kemudian menulis jurnal internasional seperti Indonesia, General Election Test and Amendment Constitution and New Constitution. Untuk daftar publikasi beliau bisa ditemukan di Google Scholar, bisa juga bisa dilihat di Skopus. Itu untuk perkenalan singkat mengenai latar belakang dari Prof. Susi Dwi Haryanti. Selanjutnya, kita akan memasuki pemaparan dengan tajuk. Sebelum masuk ke pemaparan, ini ada pengantar dulu dari Bang Hulia. Oke, terima kasih Neles. Silahkan, Bang. Ya, terima kasih Neles. Selamat siang. Assalamualaikum buat kawan-kawan semua yang hadir di Zoom, dan juga yang nonton secara langsung di Facebooknya Bung Hatta Award. Terima kasih banyak Prof. Susi, sudah berkenan memberikan kuliah umum di serial diskusi rutinnya Baca. Saya hanya mau memberitahu bahwa di Zoom ini ada darah dagingnya Bung Hatta yang ikut hadir. Yaitu ada Ibu Gemala Hatta, terima kasih banyak Ibu Gemala Hatta, sudah hadir. Lalu ada juga Gustika Hatta, cucu beliau. Jadi anak beliau hadir, dan cucu beliau hadir. Jadi, spesial sekali terima kasih. Gustika sudah hadir, Ibu Gemala sudah hadir, terima kasih banyak. Kami sebagai perkumpulan Bung Hatta Anti-Corruption Award senang sekali. Ini kuliah umum kedua oleh yang kami adakan, dan keduanya adalah perempuan. Jadi kami memang mayoritas narasumber perkumpulan Baca adalah perempuan. Dan profesor-profesor perempuan kita luar biasa semua, jadi hari ini juga sangat spesial Prof. Susi. Silakan. Terima kasih banyak kawan-kawan semua. Semoga kita semua dapat ilmu. Saya yakin kita semua akan dapat ilmu banyak hari ini dari Prof. Susi. Terima kasih. Terima kasih, Bang Mulia. Saya lihat tadi, ini berbagai teman-teman yang hadir di sini, Bapak Ibu yang hadir di sini, memang dari berbagai penjuru negeri, jadi kami sangat senang sekali dengan kehadiran Bapak Ibu, teman-teman semua di sini. Nah, sebenarnya saya sempat bertanya di media sosial, bagaimana teman-teman pengguna media sosial misalnya, mereka melihat sosok Bung Hatta. Nah, kebanyakan memang mereka tahunya sebagai Bapak Proclamator, kemudian ekonomi, jadi pemikiran-pemikiran yang lalu bisa diingat itu adalah Bapak Kooperasi, soal kooperasi, dan seterusnya. Nah, ternyata Bung Hatta tidak hanya pemikir ulung di bidang perekonomian, tetapi dalam buku-buku, kemudian dalam pemikiran yang sempat terdemisi, ternyata menunjukkan bahwa Bung Hatta punya pemikiran yang juga di luar daripada itu. Artinya, pakem ekonomi tidak hanya di situ, tapi juga di luar itu, yaitu soal ketatanegaraan. Saya juga bertanya-tanya, apa ya kira-kira ketatanegaraan dari yang kemudian dipikirkan oleh Bung Hatta itu? Nah, ternyata banyak sekali. Ada tiga aspek yang hari ini kita angkat, yaitu soal konstitusi, jadi bagaimana pemikiran Bung Hatta itu mempengaruhi konstitusi yang ada saat ini, lalu pemikiran demokrasi, dan juga kedulatan rakyat. Ini sangat menarik sekali. Maka dari itu, hari ini kita akan mendalami bersama dengan Profesor Susi. Untuk tidak berlama-lama lagi, saya akan menyerahkan kepada Profesor Susi untuk memberikan pemaparan. Ini sekitar 30 menit ya. Nanti kawan-kawan sekalian, Bapak-Ibu, bisa memberikan komentar, bisa memberikan pertanyaan setelah pemaparan dari Profesor Susi. Profesor Susi, saya persilakan. Terima kasih, Mas Neles. Terima kasih, Mas Mulya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, Ibu Gemala Hatta. Yang saya hormati, Mbak Gustika. Rasanya saya sangat terhormat, dapat bertatap muka meskipun secara virtual dengan Ibu Gemala Hatta. Yang hanya saya baca dari buku-buku, biografi, foto Ibu Gemala itu saya lihat dari autobiografi Bung Hatta. Jadi saya senang sekali hari ini dapat bertatap muka dengan Ibu, salam hormat Ibu dari saya. Yang terhormat juga Bapak dan Ibu dari Bung Hatta Anti Corruption Award. Yang terhormat juga para peserta webinar kita pada siang hari, menjelang sore hari ini. Cuaca di Bandung saat ini sedang hujan deras, tapi saya yakin bahwa diskusi kita akan berlangsung dengan hangat. Karena kita akan membahas buah pemikiran dari salah satu founding fathers kita yang sangat dihormati, terutama oleh kaum akademisi di Indonesia. Terlebih dahulu izinkan saya untuk share screen. Silakan, Prof. Ya. Semoga sudah dapat terlihat ya. Ya, Prof. Sesuai dengan TOR atau surat undangan yang dikirimkan oleh Mas Neles kepada saya, hari ini kita akan membahas mengenai jejak pemikiran konstitusi, demokrasi, dan kedaulatan rakyat Bung Hatta. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari ini? Saya sengaja mengambil gambar tunas. Karena bagi saya pemikiran-pemikiran Bung Hatta itu bagaikan tunas yang serantiasa tumbuh. Dia tumbuh makin tinggi, kemudian makin berkembang di seluruh Indonesia. bukan hanya melalui para senior, tetapi juga melalui para pemikir-pemikir muda yang tersebar di berbagai kelompok masyarakat. Ini adalah makanya harapan saya, saya mengambil ini sebagai sebuah tunas. Kemudian, Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan bahwa pada tahun 2018, saya mengucapkan pidato penerimaan jabatan guru besar. Namun sebelum itu, izinkan saya mengatakan ini adalah satu kehormatan memberikan kuliah umum yang diselenggarakan oleh Bung Hatta Anti Corruption Award. Pada saat saya mengucapkan pidato penerimaan jabatan guru besar pada tanggal 17 November tahun 2018, pidato itu saya beri judul Lampau dan Datang. Hukum Tata Negara dalam arus global. Frasa Lampau dan Datang itu betul-betul terinspirasi oleh pidato penerimaan gelar Dr. Honoris Causa Bung Hatta dari Universitas Gajah Mada. Jadi pada saat saya menerima undangan, kemudian itu seakan-akan memutar kembali memori saya pada saat saya mengucapkan pidato penerimaan tersebut. Bagi saya yang sebagai akademisi yang mengguluti hukum Tata Negara, pidato Lampau dan Datang merupakan sumber pengingat akan pentingnya hal-hal yang bersifat ideal dan realitas, baik dalam perkembangan yang sejalan maupun dalam hubungan keadaan dan reaksi. Dan ini adalah yang saya kutip secara langsung dari kalimat-kalimat Bung Hatta. Beliau mengatakan realitas yang dihadapi, apalagi kalau pahit sekali rasanya, seringkali menimbulkan dalam kalbu suatu ideal sebagai pengobat jiwa yang luka. Sedangkan ideal yang memberikan harapan bagi masa datang dan menjadi pendorong bagi perbaikan. Bahasa perbaikan itu saya paraphrase dari kalimat dunia. Jadi bagi saya, pidato Bung Hatta dengan judul Lampau dan Datang itu sangat relevan hingga saat ini. Oleh karena itu, saya gunakan di dalam pidato saya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, materi paparan ini diambil dari buah pikiran Bung Hatta, baik yang ditulis dalam sebuah pidato ataupun yang ditemukan dalam naskah lain. Misalnya naskah risalah sidang BPUPK dan BPKI. Kebetulan yang ada di rumah saya, karena sebagian buku itu saya taruh di kantor, yang ada di rumah yang saya temukan itu adalah naskah risalah sidang yang disusun oleh Setnek. Urayan ini dimulai dengan pikiran mengenai konstitusi. Jadi saya memang tidak menggunakan sekuen waktu. Tapi saya mulai, saya berusaha untuk mensistematisir bagaimana kemudian kita memahami antara satu bagian dengan bagian yang lain. Jadi Urayan ini saya mulai dengan pemikiran Bung Hatta mengenai konstitusi, karena konstitusi itu memiliki makna yang sangat dalam bagi sebuah bangsa dan negara. Jadi secara teori, konstitusi itu memiliki makna yang sangat dalam. Dia bukan hanya merupakan dokumen hukum atau dokumen politik. Lebih dari itu, konstitusi itu merupakan piagam sebuah bangsa atau charter of the nation yang mencerminkan jiwa bangsa, the soul of the nation. Di dalam konstitusi, kita jumpai pengalaman pahit, kita jumpai kepedihan, namun juga kita jumpai cita-cita dan harapan satu bangsa. Saya mengutip pendapat dari Prof. Cheryl Saunders. Beliau adalah kebetulan pembimbing saya saat saya menjalani program S3 di Universitas Melbourne. Dia mengatakan bahwa a constitution is more than a social contract. Jadi konstitusi itu lebih dari kontrak social. It is rather an expression of the general will of a nation. Itu merupakan sebuah ekspresi dari kepentingan atau keinginan umum dari sebuah bangsa. It is a reflection of its history. Dia merupakan refleksi dari sejarah. Fierce, ketakutan. Consent, keprihatinan. Aspirasi dan indeed, the soul of the nation. Dia merupakan jiwa bangsa. Sedangkan Donald Horowitz bahkan memberikan karakter semisuci karena berisi aspirasi-aspirasi yang bersifat ideologis. Oleh karena itu paparan ini saya dahului, saya buka dengan pandangan Bung Hatta mengenai konstitusi. Dalam arti, bukan arti konstitusinya, tetapi apa yang ada di dalam sebuah konstitusi. Kemudian Urayan dilanjutkan dengan buah pikiran mengenai kedaulatan rakyat yang syarat dengan penekanan rakyat sebagai sumber kekuasaan negara. Dan bagi Bung Hatta, rakyat yang berdaulat itu berkuasa menentukan cara bagaimana ia harus diperintah. Dan dalam Urayan ini juga sekaligus diuraikan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan kedaulatan itu. Kegundahan, kemudian kekecewaan Bung Hatta terhadap situasi yang terjadi pada awal demokrasi terpimpin tahun 1959, dituangkannya dalam tulisan fenomenal dengan judul demokrasi kita. Tidak berfungsinya lembaga negara. Maraknya partai yang lebih mengedepankan kepentingan partai yang membuat Indonesia mengalami krisis demokrasi. Dalam konteks ini, Bung Hatta mengingatkan watak demokrasi Indonesia yang dicita-citakan dan pentingnya kembali pada Pancasila sebagai filsafat negara. Kemudian dilanjutkan, Lampau dan Datang, merupakan pidato yang menggambarkan perjalanan bangsa Indonesia sebagai bangsa terjajah hingga menjadi bangsa yang merdeka, yang menjalankan berbagai praktek sistem pemerintahan dan demokrasi. Mulai dari bangsa yang tertekan dan mengalami kerusakan sosial yang ditimbulkan oleh kapitalisme kolonial hingga angan-angan menjadi negara nasional, bersatu dan tidak terpisah-pisah, bebas dari penjajahan asing dalam rupa apapun juga, politik maupun ideologi. Dan urayan ini diakhiri dengan pidato tanggung jawab moral kaum inteligensia, yaitu sebuah pidato yang mengingatkan peran universitas, peran guru besar, dan kaum terdidik dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Sebuah peran yang harus didasarkan pada fungsi ilmu. Bagi Bung Hatta, ilmu itu wujudnya mencari kebenaran dan membela kebenaran. Dan refleksi terhadap buah pikiran Bung Hatta, kemudian saya tuangkan dalam pelajaran penting bagi kita semua, yang diakhiri dengan sebuah penutup bertajuk mengembalikan daulat rakyat. Jadi ini adalah paparan sistematika yang saya sampaikan pada siang hari ini. Sekarang kita mulai dengan konstitusi. Kita semua mengetahui bahwa peran Bung Hatta itu menjadi peran yang sangat fundamental. Dapat kita temui, beliau menjadi anggota panitia 9 yang menghasilkan rancangan pembukaan hukum dasar, diistilahkan sebagai hukum dasar. Kemudian beliau juga menjadi ketua panitia keuangan dan perekonomian. Dan yang paling penting bagi kami, para pembelajar hak asasi manusia, yaitu materi muatan HAM dalam undang-undang dasar, khususnya hak untuk mengeluarkan suara. Mengapa ini menjadi penting saya sampaikan? Hasil dari panitia 9 yang menghasilkan pembukaan atau preamble ini di kemudian hari, meskipun mengalami perubahan pada saat rapat PPKI, namun begitu pentingnya peran preamble ini di dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Nanti saya akan sampaikan mengapa preamble itu menjadi sangat penting. Dan di sini letak kontribusi Bung Hatta yang tidak sedikit itu. Ini adalah kalimat-kalimat Bung Hatta pada saat beliau menjelaskan pentingnya memuat materi muatan hak asasi manusia. Beliau mengatakan memang tidak semua yang ada di dalam deklarasi Perancis 1789 itu dimasukkan sebagaimana yamin menghendaki. Namun beliau mengatakan seperti ini. Hendaklah kita memperhatikan syarat-syarat supaya negara yang kita bikin jangan menjadi negara kekuasaan. Kita menghendaki negara pengurus. Jadi pada saat itu Bung Hatta sudah menyampaikan bahwa negara ini haruslah menjadi negara pengurus. Dan seperti negara karakter dari negara modern itu adalah the service state. Adalah negara yang melayani. Negara pengurus itu adalah negara yang melayani rakyatnya. Maka kita membangunkan masyarakat baru yang berdasar kepada gotong royong, usaha bersama, dan tujuan kita ialah memperbarui masyarakat. Tetapi di sebelah itu, janganlah kita memberikan kekuasaan yang tidak terbatas kepada negara untuk menjadikan di atas negara baru itu suatu negara kekuasaan. Jadi beliau dari awal itu sudah mengingatkan kepada kita semua, jangan sampai Indonesia kemudian menjadi negara kekuasaan. Karena dia mempunyai konstitusi. Jadi nanti jangan kemudian konstitusi itu digunakan sebagai alat kekuasaan. Sebab itu, ada baiknya dalam salah satu fasal, misalnya fasal mengenai warga negara, disebutkan juga. Supaya tiap-tiap warga negara jangan takut mengeluarkan suara. Yang perlu juga disebut di sini ialah hak untuk berkumpul dan bersidang atau menyurat. Jadi inilah yang kemudian menjadi bunyi pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan. Setelah kita selesai dengan membaca peran Bung Hatta di dalam pembentukan Undang-Undang Dasar, maka kita bergeser pada kedaulatan rakyat. Bagaimana pandangan-pandangan Bung Hatta mengenai kedaulatan rakyat yang diucapkannya pada pidato pada permusyawaratan Pamung Praja di Solo pada tanggal 7 Februari 1946. Beliau mengatakan bahwa kedaulatan rakyat itu adalah kekuasaan untuk mengatur pemerintahan negeri pada rakyat. Dan rakyat yang berdaulat itu berkuasa menentukan cara bagaimana ia harus diperintah. Kemudian juga putusan rakyat yang dapat menjadi peraturan pemerintah bagi semuanya adalah keputusan yang ditetapkan dengan cara mufakat dalam satu perundingan yang teratur bentuknya dan jalannya. Jadi semuanya itu dibicarakan di dalam sebuah pertemuan, di dalam sebuah rapat, di mana mereka yang ikut rapat itu mempunyai kedudukan yang equal, kedudukan yang setara. Bukanlah keputusan yang sekonyong-konyong diambil dengan cara mendadak dalam suatu rapat orang banyak yang tersendiri saja dengan menyerukan bersama-sama mufakat. Nah, artinya di sini tak ada permusyawaratan lebih dahulu. Sebab itu bukanlah keputusan menurut kedaulatan rakyat. Jadi yang namanya keputusan menurut kedaulatan rakyat itu adalah dibicarakan di dalam sebuah rapat dengan spirit, dengan semangat permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Pada saat beliau menjelaskan kedaulatan rakyat, beliau juga mengatakan bahwa kedaulatan rakyat, demokrasi itu juga harus disertai dengan tanggung jawab. Oleh karena itu, jika rakyat berkuasa menentukan peraturan hidup bersama, maka rakyat itu juga bertanggung jawab tentang segala akibat dari peraturan yang diperbuatnya. Oleh karena itu, menarik yang disampaikan oleh Bung Hatta, di dalam demokrasi itu pasti ada rasa tanggung jawab. Tanpa rasa tanggung jawab itu, maka demokrasi itu dapat menjadi ultrademokrasi. Dan itu adalah pandangan beliau pada saat beliau mengembangkan di demokrasi kita. Dan dasar pemerintahan yang adil ialah siapa yang mendapat kekuasaan, dia itulah yang bertanggung jawab. Masih dengan kedaulatan rakyat, beliau berpendapat bahwa kedaulatan rakyat itu membutuhkan keinsafan politik. Dan keinsafan politik itulah dapat menimbulkan rasa tanggung jawab. Oleh karena itu penting diadakan pendidikan politik. Dan pendidikan itu dapat datang atau dilaksanakan oleh pemerintah, dan juga dapat dilaksanakan oleh pemerintah sendiri. Jika pendidikan politik itu dilaksanakan oleh pemerintah, artinya pendidikan itu terutama harus dilakukan oleh partai-partai politik. Gunanya partai politik itu bukan untuk mencari pengaruh kepada rakyat. Untuk mencari tempat yang terbanyak dan yang terkuat dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi menurut Bu Hatta, partai politik itu gunanya bukan semata-mata untuk mencari pengaruh rakyat. Bukan menggunakan partai itu sebagai alat kepentingannya untuk mencapai kekuasaan yang ada di dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Ini masih dengan kedaulatan rakyat. Beliau mengatakan menjadi penting bagi partai politik untuk memperoleh kepercayaan rakyat. Hanya partai yang murni cita-citanya dan kuat dasar kemasyarakat akan memperoleh pengaruh yang terbesar. Partai yang kosong ideologinya akan lenyap dalam perjuangan ideologi. Kedaulatan rakyat dengan tidak ada keinsafan politik pada rakyat akan menjadi anarki. Kita beralih pada demokrasi kita. Kita tahu semua di ucapkan di Pancu Masyarakat pada tahun 1959. Dibuat dalam awal demokrasi terpikir. Beliau sangat mengkritisi tindakan-tindakan Presiden Soekarno. Mengangat dirinya menjadi formatif kabinet, membubarkan konstituante, pembubaran DPR, dan membentuk DPR menurut konsep Presiden sendiri dengan semua anggota ditunjuk oleh Presiden. Tugas DPR tidak lagi berperan penting dalam pemerintahan dan perundang-undangan. Karena apa? Karena sudah digantikan oleh Dewan Pertimbangan Agung dan Dewan Perancang Nasional. Menurut beliau, pada saat itulah terjadi krisis demokrasi. Artinya apa? Demokrasi yang tidak kenal batas kemerdekaannya, lupa syarat-syarat hidupnya, dan melulu menjadi anarki, maka lambat laun akan digantikan oleh diktator. Dan tindakan Soekarno yang begitu jauh menyimpang dari dasar-dasar konstitusi adalah akibat dari krisis demokrasi. Beliau menyampaikan semangat ultrademokrasi yang meraja lela, itu juga menyebabkan Undang-Undang Dasar 1945 berubah dari sistem presidensil menjadi kabinet parlementer. Krisis kabinet yang terjadi pada saat itu bukan karena kelemahan dari dalam, tetapi dan krisis kabinet yang terjadi itu karena adanya kelemahan dari dalam dan bukan karena adanya fotum dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi persoalan krisis kabinet itu terjadi di masa parlementer karena kelemahan dari dalam. Bukan kelemahan dari Dewan Perwakilan Rakyatnya. Bukan mendapatkan mosi tidak percaya dari tapi justru kelemahan itu berasal dari dalam. Dan ini disampaikan dengan sangat tajam oleh Bung Hatta. Akhirnya orang masuk partai bukan karena keyakinan melainkan karena ingin memperoleh jaminan. Dan suasana politik semacam itu memberi kesempatan kepada berbagai jenis petualang politik dan ekonomi serta manusia profiter maju. Segala pergerakan dan semboyan nasional diperalatkan oleh mereka. Partai-partai politik ditandai untuk mencari kepentingan mereka sendiri. Maka timbulah anarki dalam politik dan ekonomi. Laki-lakinya korupsi dan demokrasi merajalela. Sebuah fasa, sebuah kalimat yang diutapkan oleh Bung Hatta pada saat beliau mengucapkan pidato tanggung jawab moral kaum inteligensia. Masih di demokrasi kita mengeritik konsepsi Soekarno. Kemudian beliau mengatakan demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia itu adalah demokrasi politik. Kemudian juga ada demokrasi ekonomi atau demokrasi sosial. Jadi bukan semata-mata demokrasi politik. Kemudian ada tiga sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi sosial. Yang pertama adalah paham sosialis barat. Kemudian yang kedua adalah ajaran Islam. Dan yang ketiga adalah pengetahuan masyarakat Indonesia berdasarkan kolektivisme. Artinya paham yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Ini adalah unsur-unsur dari demokrasi asli desa menurut Bung Hatta. Ada rapat, musyawarah mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama, serta hak untuk menyingkir dari daerah kekuasaan apabila hak-hak yang sudah dilakukan untuk melakukan protes itu ternyata tidak didengar, maka dia punya hak untuk menyingkir dari daerah kekuasaan yang seringkali kemudian dikaitkan dengan hak untuk menentukan nasib sendiri. Ini adalah masih di demokrasi kita. Jadi yang tadi saya katakan, pentingnya filsafat negara. Kemudian cita-cita itu dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan menurut Bung Hatta, pembukaan itu berisi tiga pernyataan penting. Pernyataan dasar politik dan cita-cita bangsa Indonesia. Pernyataan tentang berhasilnya tuntutan politik bangsa Indonesia berkat rahmat Allah. Kemudian yang ketiga, pernyataan tentang Pancasila sebagai filsafat atau ideologi negara. Pancasila sendiri mempunyai dua fondament, yaitu fondament moral dan fondament politik. Ini lampau dan datang pidato penerimaan honoris causa tahun 1956. Beliau mengatakan, lain cita-cita, lain pula prakteknya. Bung Hatta mengatakan, setelah Indonesia merdeka, justru negara Indonesia kehilangan rupa. Dalam teori, demokrasi sosial, namun dalam praktek dan perbuatan membela semangat demokrasi liberal. Partai yang dicita-citakan sebagai alat untuk menyusut pendapat umum secara teratur, agar rakyat dapat bertanggung jawab sebagai pemangku negara dan anggota masyarakat. Kenyataannya justru partai dijadikan tujuan dengan menggunakan negara sebagai alatnya, sehingga orang masuk partai bukan karena keyakinan, melainkan karena ingin memperoleh jaminan. Akibatnya, terjadi avonturisme dan anarki politik yang menjadikan bangunan bernegara menjadi berantakan, dan akhirnya membawa pada situasi antara merdeka dan anarki tidak terang lagi batasnya. Dan saya akhiri dengan tanggung jawab moral kaum inteligensia yang diucapkan pada tahun 1957, beliau mengumumkakan ini adalah peran universitas, kemudian ini adalah tugas universitas membentuk manusia susila dan demokratis yang mempunyai keinsafan tanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia umumnya, cakep berdiri sendiri dalam memelihara dan memajukan ilmu peratahuan, cakep memangku jabatan negeri atau pekerjaan masyarakat yang memerlukan perguruan tinggi. Maka titik berat daripada pendidikannya terletak pada pembentukan karakter, watak ialah cinta akan kebenaran dan berani mengatakan salah dalam menghadapi sesuatu yang tidak benar. Dan pendidikan ilmiah pada perguruan tinggi dapat melaksanakan pembentukan karakter itu karena ilmu wujudnya mencari kebenaran dan membela kebenaran. Orang yang berkarakter tahu menghargai pendapat orang yang berlainan dengan pendapatnya. Ia tak segam mempertahankan pendapatnya sekalipun bertentangan dengan pendapat umum. Tetapi ia juga berani melepaskan sesuatu keyakinan ilmiah apabila pada suatu waktu logika yang lebih kuat dan kenyataan yang lebih lengkap membuktikan salahnya. Hanya dengan pendirian yang kritis itulah ilmu dapat dimajukan. Dan orang yang mempunyai karakter berani bertanggung jawab atas pendapatnya dan berani pula menolak bertanggung jawab tentang sesuatu yang tidak cocok dengan keyakinannya sendiri. Ini masih tanggung jawab moral kaum inteligensia. Ini yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Kaum inteligensia adalah bagian dari rakyat. Warga negara yang sama-sama mempunyai hak dan kewajiban, ia ikut serta bertanggung jawab. Tanggung jawabnya adalah intelektual dan moral. Intelektual karena mereka dianggap golongan yang mengetahui. Sedangkan moral karena masalah ini mengenai keselamatan masyarakat sekarang dan juga masyarakat kemudian. Apa pelajaran penting dari pemikiran Bung Hatta? Bagi saya, pemikiran Bung Hatta dalam perspektif ilmu kenegaraan menjelajahi hampir semua objek penyelidikan. Ketika kita bicara mengenai ilmu kenegaraan, maka secara teori ilmu kenegaraan itu dapat dibagi menjadi ilmu kenegaraan hukum, antara lain hukum tata negara, dan ilmu kenegaraan non-hukum, antara lain ilmu politik. Ketika kita bicara mengenai hukum tata negara, maka kita menyentuh aspek-aspek tadi, konstitusi, kemudian lembaga-lembaga negara, bagaimana mekanisme melakukan kedaulatan rakyat, dan lain sebagainya. Ini adalah perspektif hukum tata negara. Sedangkan dari perspektif ilmu politik, lagi-lagi juga kita dapat melihat bagaimana peran konstitusi itu di dalam melimitasi kekuasaan, kemudian juga bagaimana demokrasi, bagaimana kedaulatan rakyat itu dijalankan. Namun dengan perspektif yang berbeda dengan hukum tata negara, karena perspektif ilmu politik itu adalah perspektif dari kekuasaan. Apa saja isu yang paling penting menurut saya? Ada tiga isu penting. Yang pertama adalah, sejauh mana Undang-Undang Dasar 1945 digunakan sebagai dasar penyelenggaraan negara dan pemerintahan, sejauh mana negara telah melaksanakan tiga kewajiban utama dalam hak asasi, dalam kerangka demokrasi, dan sejauh mana partai politik sebagai infrastruktur politik terpenting telah memainkan fungsinya dengan baik. Kita lihat masing-masing, ketika kita bicara, sejauh mana Undang-Undang Dasar 1945 digunakan, maka kita akan bersentuhan dengan isu mengenai pembentukan hukum, termasuk isu mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya pembentukan undang-undang, di mana dilakukan oleh DPR bersama-sama dengan Presiden. Kemudian juga ada peraturan perundang-undangan yang dibentuk secara mandiri oleh Presiden. Kemudian juga kita melihat pelaksanaan hukum atau peraturan perundang-undangan terutama di era pandemi. Bagaimana kita melihat pembentukan perpu, materi muatan perpu, dan lain sebagainya. Termasuk kita melihat mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh MK, MA, badan peradilan lainnya, serta juga penegakan hukum non-justisial yang dilakukan oleh badan-badan di bawah cabang kekuasaan eksekutif. Beberapa hari ini, Bapak dan Ibu, kita dihadapkan pada isu mengenai masa jabatan Presiden selama tiga periode, yang dalam beberapa kesempatan saya katakan ini bertentangan dengan ajaran konstitusionalisme. Termasuk juga ada isu mengaktifkan kembali garis-garis besar, haluan negara, ataupun juga mengaktifkan kembali haluan negara. Kemudian isu yang kedua, sejauh mana kewajiban dasar negara dalam HAM, dalam kaitan dengan demokrasi, mana yang lebih mengemuka? Tampaknya beberapa tahun belakangan, beberapa dekade belakangan, lebih mengemuka demokrasi politik dibandingkan dengan demokrasi sosial. Padahal demokrasi sosial ini sangat erat berkaitan dengan paham negara kesejahteraan. Bagaimana kemudian kita menafsirkan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, pembentukan Undang-Undang Minerba, serta kebijakan-kebijakan perekonomian yang berimbas pada hak asasi manusia. Kita semua mengetahui bahwa pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, pembentukan Undang-Undang Minerba, Undang-Undang KPK, itu merupakan bentuk-bentuk atau contoh dari pembentukan Undang-Undang yang sangat buruk menurut saya. Kemudian juga kita dihadapkan pada situasi di mana kebebasan berpendapat, kebebasan akademik, kemudian juga kebebasan berserikat itu dihadapkan pada bentuk Undang-Undang seperti Undang-Undang ITE, di mana banyak sekali kemudian mereka yang melaksanakan kritik, kemudian dijerat oleh Undang-Undang ITE tersebut. Pelajaran penting yang ketiga adalah mengenai peran partai politik. Bagi saya, sistem politik yang sehat akan sangat menentukan penaatan dan penguatan norma-norma Undang-Undang Dasar 1945. Maka kita berhadapan pada isu demokratisasi partai politik. Persoalan partai politik pada dasarnya kita lihat yaitu yang berkaitan dengan korupsi, kemudian jabatan politik dan jabatan lain, serta kepemimpinan partai. Ini adalah tiga hal yang sangat krusial, masalah yang sangat krusial, masalah yang sangat fundamental yang dihadapi oleh partai-partai politik. Yang kalau tidak diselesaikan dengan baik, maka apa yang dikhawatirkan oleh Bung Hatta beberapa puluh tahun yang lalu mengenai partai politik, mengenai motivasi orang masuk partai politik, akan menjadi kenyataan. Sebagai penutup, bagaimana cara kita mengembalikan daulat rakyat? Saya mengutip dari Freedom House, yaitu memperkuat dan melindungi nilai-nilai inti, yaitu melalui memajukan, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia di negara masing-masing. Kemudian juga untuk memperkuat support dari masyarakat untuk prinsip-prinsip demokrasi dengan melalui pendidikan-pendidikan kewarga negaraan. Yang tidak kalah penting bagi saya adalah melakukan reformasi partai politik. Kita semua sudah disuruh untuk mereformasi diri. Bahkan konstitusi pun sudah direformasi. Tetapi pertanyaan paling penting yang patut kita ajukan setelah kita memasuki masa reformasi, apakah partai politik sudah mereformasi dirinya? Karena menjadi sangat penting tadi yang saya sampaikan, peran partai politik di dalam penguatan atau di dalam pengembalian daulat rakyat. Kemudian juga harus ada konsistensi pada prinsip negara hukum dan konstitusionalisme. Dengan saya mengatakan, kita harus menerapkan strong constitutional state daripada dan tidak terlalu banyak menerapkan atau tidak terlalu mengedepankan sebagai administrative state. Karena apa? Karena terminologi administrative state ini menggambarkan situasi kontemporer saat ini di mana para penguasa itu membuat kebijakan publik yang tidak terbatas, tersentralisasi, dan banyak didelegasikan kepada para birokrat yang tidak terpilih atau tidak dipilih dalam menduduki jabatannya. Ini saya ambil dari Joseph Postol. Kemudian juga dikatakan oleh Charles Cooper. It is fitting that we refer to the administrative state as a state. Jadi tampaknya tepat merujuk makna dari administrative state itu seperti sebuah negara. Karena apa? Karena seakan-akan dia memiliki kedaulatan. sekedaulatan untuk dia laksanakan, dia seakan-akan sebagai sebuah imperium untuk mengatur setiap aspek kehidupan masyarakat. Nah, inilah bahayanya kalau administrative state terlalu mengedepan dibandingkan dengan constitutional state. Nah, ini yang tadi saya sitir dari pendapat Bung Hatta. Karena semuanya dipandang mudah dan semangat avonturit, mengalahkan rasa tanggung jawab. Timbulah anarki dalam politik dan ekonomi serta penghidupan sosial dengan akibatnya yang tidak dapat dielakkan korupsi dan demoralisasi. Saya ingin menutup paparan saya ini dengan mengutip pendapat dari dua orang tokoh dari Amerika, yaitu Abraham Lincoln dan Presiden Obama. Presiden Obama mengatakan bahwa karena pada akhirnya hukum itu hanyalah kata-kata di halaman. kata-kata yang kadang-kadang dapat ditempat, dia tidak jelas, dan sangat tergantung pada konteks dan kepercayaan. Seperti mereka itu sebuah cerita atau puisi atau janji kepada seseorang. Kata-kata yang artinya atau maknanya itu dapat berkikis, terkadang runtuh di dalam sekejap mata. Oleh karena itu, akhirnya Lincoln mengingatkan don't interfere with anything in the constitution. Jangan mencampuri konstitusi dengan apapun. Konstitusi itu harus dipelihara. Karena konstitusi itu merupakan satu-satunya pelindung kebebasan kita. Demikian Mas Nelas yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terlalu panjang. Akhir kata saya ucapkan wabilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof Susi untuk pemaparannya yang sungguh luar biasa ya. Jadi hari ini kita sudah mendapatkan, tadi saya pribadi ya. Mungkin saya rasa juga teman-teman nih. Apalagi di chatroom ini juga rame sudah mulai membahas pemikiran-pemikiran dari Bung Hatta. Nah, kita tercerahkan sekali ya bahwa apa yang saya sebutkan di awal tadi, ternyata sebagai seorang negarawan beliau punya pandangan yang sangat luar biasa. dan kita sudah melihat tadi ada soal konstitusi, soal hak asasi manusia, dan soal kedolatan rakyat. Nah, ini kita akan masuk ke sesi diskusi. Mungkin di awal ini saya mau sampaikan dulu ke Ibu Gemala mungkin ada tanggapan sedikit terkait dengan pemaparan dari Prof Susi tadi. Nanti baru kita ke pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih. Saya mengagumi sekali buah pikiran Ibu Susi. Saya kira saya sebagai penyimak saja dulu, tapi memang begitulah. Ayah banyak sekali berpikir yang di luar jamannya. Jadi pemikiran beliau kalau dikatakan bahwa banyak tokoh lama mengatakan, ah sudah kuno, sudah out of date. Justru sekarang ini kita lihat sendiri, penutupan dari Prof Susi tadi sungguh merupakan keadaan hari ini. Jadi kita lihat apa yang dikatakan oleh Bung Hatta sebagai penutup tadi, memang itulah demoralisasi. Itu memang itu yang sekarang terjadi. Nah, inilah. Jadi kita harus bercermin pendapat beliau tidak pernah menjadi basi. Bahkan Fatsa 33UD45 yang dilabrak sekarang menjadi negara kapitalis dan liberalistik. Nah, inilah bukti kesalahan konkret. Saya tidak tahu nanti itu kesalahan di akhiratnya bagaimana ya yang melanggar Fatsa 33UD45. Kita serahkan saja kepada Allah SWT. Tapi yang jelas, ini negara sangat kaya raya. Husantara betul-betul rat namutu manikan, tapi heran kenapa justru kita itu menjadi peringkat yang buruk. Dalam 14 tahun terakhir, demokrasi kita malah menjadi cacat. Nah, ini sungguh mengerikan, dan karena itu kita berharap ke depannya tentu akan menjadi lebih baik. Ingatlah, Fatsa 33UD45 itu yang harus dipertahankan. Jangan cuma slogannya kita, Fatsa 33UD45, tetapi dalam kenyataannya ini politik kita jauh menyimpang dari apa yang telah diungkapkan beliau. Jadi, saya bukan bicara atas nama Gemara Hatta, tapi sebagai rakyat saya merasa sedih karena Undang-Undang Dasar 45 kita dari depan sampai belakang, hak asasi manusia, banyak sekali yang dilanggar. Dan kalau sampai KPK, sampai bingung marah para menteri, kok masih ketangkap, dan sebagainya. Nah, ini kenapa mereka tidak belajar apa yang Bung Hatta sudah katakan. Orang DPR segala rupa, tolong belajar dan baca. Tapi kalau yang saya bilang, nanti bilang, oh anak-anak Bung Hatta. Bukan. Ini adalah yang untuk bangsa Indonesia itu bicara. Jadi, bukan karena si anak beliau, tapi karena memang apa yang diajarkan beliau itu sudah luar biasa, melibati zamannya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Bu Susi, Profisiat. Terima kasih. Terima kasih, Bu Gemala. Gustika tadi juga menuliskannya di chatroom soal demokrasi. Saya minta untuk, saya undang Gustika untuk coba mengolaborasi lebih lanjut. Sekaligus mungkin memberikan tanggapan juga dari apa yang... Jangan, Jangan. Mau ngomong gimana, Jangan? Silahkan. Saya seharusnya. Halo. Iya, maaf lagi di kantor. Jadi, sedikit kaget bahwa disuruh ini, disuruh kasih komentar. Tapi tadi saya belajar sangat-sangat banyak dari Ibu Susi. Terima kasih atas presentasinya dan pemaparannya. Karena saya rasa banyak yang kurang, bukan kurang, semua tidak mau memahami lebih gitu ya. Karena sudah ada misalnya pemikiran tertentu Bung Hatta itu seperti ini, tapi tidak mau mempelajari hal-hal lain di luar apa yang sudah mereka pikirkan sendiri. Untuk demokrasi itu sih, tadi saya tertarik karena Ibu Susi mengutip Freedom House dan memang ada sebuah report baru dari Freedom House yang mengatakan bahwa Indonesia masuk dalam demokrasi yang memburuk karena pengaruh militer dalam penanganan COVID-19. Itu saja sih yang ingin disampaikan. Kalau nggak salah, dalam reportnya itu dituliskan, Indonesia berubah menjadi militer dan perusahaan kegiatan lainnya sebagai pengaruh pandemiknya. Yang mana jadinya pemimpin untuk penanganan COVID-19 adalah militer dan seharusnya orang yang lebih ahli. Walaupun dari segi militer pun bisa dipahami ya kalau ada involvement militer dalam penanganan pandemi, tapi mungkin itu lebih dari segi logistik, tapi ini lebih dari itu. Dan itu sih sebetulnya yang mungkin dari pemaparan industri tadi yang menurut saya menarik karena saya kerja di LSM HAM dan apa namanya, Securities and Securities Reform atau Reformasi Tekster Keamanan. Jadi tadi saya lebih menyimak sih, tidak banyak komentar Bang Neles. Terima kasih dikasih kesempatan. Oke, terima kasih. Nanti saya akan membacakan pertanyaan dari teman-teman. Terus saya juga minta Prof. Susi untuk sekaligus menanggap tapi apa yang telah disampaikan oleh Bu Gemala dan juga Agustika. Ini kita ada pertanyaan dari Bu Seri, dosen sejarah dari Klaten. Beliau bertanya begini. Bagaimana pemikiran Hatta dalam melihat nilai-nilai... Oh, maaf. Kenapa waktu itu justru Bung Hatta meninggalkan Witunggal dengan mundur dari kancah politik? Hanya karena banyak tidak sejalan dengan pemikiran Soekarno Prof. Kenapa tidak membuat kekuatan sendiri untuk mempertahankan idealisme politik dan konstitusi kenageraan? Beliau untuk diwujudkan sebagai idealisme Bung Hatta. Itu dari Bu Seri, guru sejarah dari Klaten. Prof. Susi, saya lanjutkan ke pertanyaan kedua. Nanti bisa dijawab bersama-sama saja. Pertanyaan kedua ini dari Pak Ilham. Bagaimana pemikiran Hatta dalam melihat nilai kearifan lokal dari kesultanan-kesultanan yang menjadi kekuatan dan identitas asli dari Nusantara sebelum demokrasi liberal datang dengan revolusi sosial dalam merebut kekuasaan di beberapa daerah? Kemudian, pertanyaan yang ketiga. Ini dari Rafa. Saya ada dikatakan bahwa Bung Hatta berpecah dengan Presiden Soekarno dengan alasan kearah non-demokratis. Tapi setelah Jenderal Soeharto mengambil ahli kekuasaan, justru terjadi kediktatoran bukan hanya dari cendana, tapi juga dari seluruh rejim. Sama seperti apa yang terjadi di Myanmar sekarang. Apakah Bung Hatta tidak lebih frustasi setelah BK tergeser? Ini pertanyaannya agak kurang paham ya. Maaf, Rafa. Mungkin saya ke pertanyaan yang ketiga ya, Pro. Pertanyaan yang ketiga dari Viola, Kodi Inisiatif. Rasanya seluruh pemikiran kritik Muhammad Hatta terhadap demokrasi dan kaum intelijensya tercermin betul pada praktik ketatnageran Indonesia dewasa ini. Partai politik menjadi partai keluarga atau sekedar kendaraan untuk mencapai kuasa. Di sisi lain, intelektual dari universitas dimanfaatkan untuk menghadirkan justifikasi terhadap kemunduran berkonstitusi atau jika tidak sejalan dibungkam. Padahal ini dua aspek yang penting untuk menjaga sendi demokrasi yang juga buah pemikiran Muhammad Hatta. Jika kembali mengikuti pandangan Muhammad Hatta, mengembalikan esensi negara demokrasi konstitusional, itu mesti dimulai dari mana? Tiga pertanyaan ini dulu, Prof. Yang saya persilakan untuk Prof jawab. Silakan, Prof. Terima kasih, Mas Neles. Terima kasih juga kepada para penanya-penanya yang luar biasa, yang mungkin juga bisa jadi saya juga tidak bisa menjawab secara memuaskan pertanyaan-pertanyaan itu. Pertanyaan pertama, pertanyaan mengenai duit tunggal, yang kemudian menjadi duit tanggal. Jadi, duit tunggal berbeda pemikiran, berbeda pendirian, kemudian menjadi duit tanggal. Akhirnya, dua-duanya berpisah. Dan mengapa kemudian Bung Hatta tidak membuat sebuah apa ya? Sebuah apa tadi, Mas? Sebuah kekuatan politik atau apa? Begitu ya. Kalau dugaan saya, dugaan saya pada saat itu, kalaupun membuat sebuah partai politik, situasinya itu tidak memungkinkan juga. Karena kita tahu bahwa di dalam era demokrasi terpimpin, bagaimana kemudian Soekarno menjadi sebuah pemimpin yang anti-kritik. Bahkan partai-partai politik pun ada yang dibebarkan. Mas Yumi, kemudian PSI, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, menurut dugaan saya, ini nanti Ibu Gemala mungkin yang bisa lebih menjelaskan, karena beliau putri langsung dari Bung Hatta, jadi memahami mungkin situasi yang terjadi pada saat itu. Namun dugaan saya seperti itu. Jadi beliau lebih berperan sebagai Bapak Bangsa dengan menggunakan tulisan-tulisan, kemudian juga memperlihatkan sikap-sikap yang konsisten antara tulisan dengan sikap. Jadi itu adalah jalan yang dipilih oleh Bung Hatta di dalam menghadapi situasi seperti pada saat itu, yaitu situasi di mana demokrasi terpimpin, Soekarno menjadi sangat otoriter, dan itu tidak dilawan, menurut saya tidak dilawan dengan sebuah konfrontasi karena begitulah style gaya Bung Hatta gitu ya. Jadi melawan dengan cara-cara yang sangat elegan, cara-cara yang sangat memperlihatkan sebagai kaum inteligensia menurut saya. Jadi dilawan dengan tulisan, dilawan dengan konsep, dan dilawan dengan pemikiran-pemikiran. Itu untuk pertanyaan yang pertama, mudah-mudahan dapat menjawab apa yang ditanyakan. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana peran Bung Hatta dalam memandang kesultanan. Terus terang saja, saya hanya membaca sedikit dari pandangan beliau pada saat pembahasan di BPUPK dan PPKI, tetapi yang seringkali saya baca, yaitu beliau sangat menekankan otonomi. Jadi beliau itu sangat mengedepankan daerah-daerah desa dan lain sebagainya. Jadi sangat mengedepankan otonomi, karena bagi beliau otonomi itu adalah sebuah mekanisme atau sebuah cara untuk melatih demokrasi. Oleh karena itu, satuan-satuan pemerintahan yang terkecil itu harus diberi otonomi. dan kita mengetahui kemudian juga dikatakan desa itu adalah semacam republik. Jadi bagi saya, bagaimana peran kesultanan, saya yakin bahwa Bung Hatta itu adalah seorang tokoh yang kenegarawanan mengedepankan kebangsaan. jadi bagaimana semua itu bisa kemudian terangkum di dalam sebuah negara kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika. Dan beliau sangat menekankan peran penting dari otonomi. Kemudian pertanyaan yang ketiga mengenai demokrasi, dari mana kita harus memulai demokrasi konstitusional. Kalau kita bicara mengenai dari mana kita harus memulai demokrasi konstitusional, maka saya pikir kita tidak dapat secara sepihak kita minta kita minta kepada para penguasa untuk menjalankan. Tetapi di dalam situasi seperti ini, maka kita kembali kepada peran dari kaum inteligensia. Kita kembali kepada peran dari masyarakat sipil yang tidak lelah-lelahnya untuk turut, untuk terus berbicara, untuk terus mengingatkan. Namun persoalannya sekarang, inilah yang tadi saya katakan, Indonesia kemudian lebih menampakkan sebagai the administrative state dibandingkan dengan the constitutional state, di mana di dalam negara administrative state tadi, yang ini memang juga tidak terelakkan karena kita ingin menjadi negara kesejahteraan dan konsekuensi dari paham negara kesejahteraan itu adalah keikut sertaan para pejabat, para administrasi negara untuk mengurus berbagai urusan masyarakat. Nah, ini kemudian efeknya menjadikan sebagai administrative state. Kalau sudah menjadi administrative state, di mana para birokrat itu membuat peraturan, membuat peraturan, kemudian juga kontrolnya ini kontrol untuk membuat peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu peraturan-peraturan yang ada di dalam ranah hukum administrasi, kelemahannya itu apa? Pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang itu tidak berada di dalam kendali langsung atau kontrol langsung rakyat. Jadi kita tidak pernah tahu. Tiba-tiba sudah muncul peraturan seperti beberapa minggu yang lalu ketika Presiden mencabut tiba-tiba Perpres mengenai miras. Kita tidak tahu Perpres mengenai miras itu kapan dibuatnya. Namun Perpres untuk menjalankan undang-undang cipta kerja. Jadi dari aspek itu rakyat itu sulit sekali memberikan atau mengendalikan atau mengontrol pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi. Oleh karena itu peran masyarakat sipil itu menjadi tidak terelakkan lagi termasuk juga peran dari kaum inteligensia dari kampus-kampus. Jadi itulah kita harus senantiasa berkolaborasi bekerjasama untuk menjadi forces gitu ya strong forces kepada para penguasa agar mereka kembali mau mendengarkan suara rakyat. Demikian Mas Neles. Baik Prof, terima kasih. Saya akan ajukan tiga pertanyaan lagi Prof. Ya. Oke. Pertanyaan yang pertama atau yang keempat ini istilah pemerintah dan jajarannya tidak sesuai dengan makna negara sebagai pengurus atau pelayan sebagaimana yang Bung Hat ajarkan. Akan tidak mudah bagi individu yang merasa sebagai anggota jajaran pemerintah untuk menjadi pelayan masyarakat. Apakah ada kata lain yang cocok untuk terjemahan dari kata government buat kita di Indonesia? Itu pertanyaannya pertama. Kemudian yang selanjutnya ini ini ada dari Pak Arief Budiman KPU ya. Apa pertimbangan Bung Hatta waktu itu menginginkan bentuk negara Indonesia menjadi negara federal? Apakah bentuk negara federal yang menjadi keinginan Bung Hatta masih relevan untuk diterapkan pada saat sekarang menggantikan bentuk republik. mungkin bentuk kesatuan kali ya Prof. Kemudian ini dari Bu Neneng Bawaslu Gorontalo untuk mewujudkan demokrasi yang mengedepankan kedalatan rakyat sebagaimana pandangan Bung Hatta cukupkah dengan menyelenggarakan pemilu yang berintegritas electoral integrity dan berkeadilan electoral justice? Tiga itu lagi itu dulu Prof. Silahkan. Terima kasih untuk pertanyaan pertama ini apa sih perasa yang terpat untuk menerjemahkan pemerintah? Apakah pemerintah? Memang sampai saat ini saya juga tidak bisa menjawab apa sih apa gara-gara istilah pemerintah kemudian menjadikan pemerintah itu seakan-akan dia lebih tinggi dibandingkan dengan yang diperintah. Kemudian kan kalau dalam bahasa Jawa ada pamong praja, ada pangreh. Jadi dibedakan seharusnya dia menjadi pamong, dia sebagai yang melayani. Jadi memang ada istilah kalau di dalam bahasa-bahasa daerah. Tapi kalau misalkan dalam istilah terjemahan bahasa Indonesia saya belum dapat menemukan apa yang tepat pemerintah atau pemerintahan. Namun yang terpenting istilah apapun itu, yang terpenting itu adalah bagaimana kita mengisi istilah itu, mengisi istilah pemerintah itu dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Bung Hatta. Yaitu mereka yang menjadi pemerintah. Jadi ingat tadi yang dikatakan oleh Bung Hatta tugas universitas. Jadi tugas universitas itu adalah kalau mereka nanti menduduki jabatan negara atau juga menjadi pemimpin masyarakat, maka mereka haruslah orang-orang yang berkarakter. Orang-orang yang mampu untuk mengatakan yang mampu untuk mengatakan salah, untuk mengatakan tidak. Jadi itu yang paling penting bagi saya. Jadi kalau pun kita belum menemukan istilah yang tepat, tapi yang penting bagi kita adalah mengisi padanan kata government itu dengan prinsip-prinsip nilai-nilai bahwa dia itu adalah pelayan rakyat. jadi yang penting itu itu. Apa artinya sebuah istilah kalau kemudian kita mencari istilah, tapi kemudian ketika dia melaksanakan tugas dan mewenangnya atau melaksanakan fungsi-fungsinya itu tidak sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam istilah tertentu. Jadi misalkan kita menggunakan istilah pamong praja, kita menggunakan istilah pamong praja, tetapi di dalam prakteknya jauh sekali dari nilai-nilai prinsip-prinsip sebagai seorang pamong. Demikian Mas Neles yang dapat saya sampaikan untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua ini menarik, ini negara federal. Memang sejak semula Bung Hatta menginginkan negara federal, tapi kemudian beliau menyetujui bentuk negara kesatuan. Dugaan saya, mohon maaf saya belum baca secara detail, saya belum mencerna secara rinci pandangan kenapa menjadi negara federal. Dugaan saya adalah karena Indonesia terdiri dari berbagai artinya Indonesia itu sangat heterogen. dan yang heterogen itu dapat lebih baik diakomodasi oleh sebuah negara yang berbentuk federal. Jadi mungkin, ini mungkin ya kemungkinan, kan kalau dalam bentuk negara federal, antara federal dan negara bagian itu merupakan dua satuan ketatanegaraan yang terpisah. Negara bagian itu bukan subordinasi dari federal. Namun untuk menjaga konsistensi kalau ada peraturan negara bagian yang bertentangan dengan peraturan federal, maka yang berlaku itu biasanya adalah peraturan federal. Itu untuk menjaga konsistensi, kekastian hukum dalam bentuk negara federal. Namun, kalau kita pahami secara mendalam, sebetulnya perbedaan antara negara federal dengan negara kesatuan itu merupakan perbedaan yang gradual. Mengapa saya katakan menjadi perbedaan yang gradual? kalau negara kesatuan menjalankan otonomi seluas-luasnya, menjalankan otonomi seluas-luasnya, sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi, artinya pemerintah pusat itu tidak selalu memegang ekornya, tapi dia lepaskan semua kepala, semua ekornya, tapi di dalam negara kesatuan tetap harus ada pengawasan. jadi tidak mungkin otonomi tanpa pengawasan itu tidak mungkin di dalam bentuk negara kesatuan. Kalau negara kesatuan yang menjalankan otonomi seluas-luasnya dijalankan dengan baik, maka perbedaannya gradual saja dengan negara federal, hanya perbedaannya adalah kalau di negara federal, dua satuan pemerintahan itu merupakan satuan ketatanegaraan yang berdiri sendiri, tetapi di dalam negara kesatuan pemerintahan daerah itu atau daerah itu menjadi subordinasi dari pusat. Jadi kita tidak bisa kalau kemudian negara federal dan negara kesatuan itu dikaitkan dengan kesejahteraan sosial, paham kesejahteraan sosial, banyak yang mengatakan bahwa lebih sejahtera negara federal dibandingkan dengan negara kesatuan. Menurut saya tidak ada kaitan antara kesejahteraan sosial dengan bentuk negara. Inggris itu adalah salah satu negara yang berbentuk kesatuan dan tahu kesejahteraan rakyatnya dapat dijamin dengan baik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga mengenai demokrasi kedaulatan rakyat. Apakah hanya dapat dicapai melalui pemilihan umum yang berintegritas. Kalau kita bicara mengenai demokrasi, maka kita bicara banyak hal. Jadi demokrasi itu kan multifacet. Demokrasi itu tidak mungkin didefinisikan secara pasti. Mick Ivers mengatakan bahwa demokrasi itu never completely agree. Demokrasi itu selalu berkembang. Oleh karena itu di dalam diri demokrasi itu ada nilai-nilai yang senantiasa kompatibel. Kita lihat ada demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung. Kemudian ada demokrasi perwakilan, demokrasi tidak langsung itu ada demokrasi perwakilan. Kemudian ada demokrasi yang menggambarkan saja, tapi kemudian ada demokrasi yang paskriptif. Jadi dalam diri demokrasi itu memang ada incompatible, incompatible. Oleh karena itu ketika kita bicara mengenai demokrasi yang dikaitkan dengan pemilihan umum, berarti kita bicara mengenai demokrasi prosedural. Demokrasi bagaimana caranya kita dihadapkan antara demokrasi prosedural dengan demokrasi substantif? Bagaimana caranya kita menjalankan pemilihan umum sebagai demokrasi prosedural untuk menjamin demokrasi substantif? Maka salah satunya menurut saya seperti yang disampaikan oleh saudara-saudara nenek, yaitu kita menyelenggarakan pemilihan umum yang bukan saja berintegritas. Bukan saja pemilihan umum yang berintegritas, tetapi juga pemilihan umum yang berkeadilan. Bukan saja pemilihan umum yang berkeadilan, tetapi juga elektoral justice. Jadi pemilu yang berkeadilan. Jadi ketika kita bicara mengenai pemilu yang berkeadilan, maka disitu banyak elemennya, termasuk sampai sejauh mana penyelesaian-penyelesaian sengketa di dalam ranah pemilihan umum itu dapat dilakukan dengan baik. Jadi bukan hanya semata-mata persoalan pemilihan umum yang berintegritas yang dilaksanakan oleh badan-badan pelaksana atau penyelenggara pemilihan umum yang dipercaya oleh rakyat. Itu kalau kita bicara demokrasi prosedural versus demokrasi substantif. Tapi kalau kita bicara yang lainnya, dalam bentuk yang lain, kita kita paham di dalam pembentukan undang-undang, asas atau prinsip demokrasi pun masuk di situ. Jadi itulah yang disebut sebagai demokratisasi pembentukan undang-undang. Oleh karena itu yang tadi saya katakan, ketika kita bicara demokrasi, demokrasi itu multi-facet. Kita mau mendekatinya dari aspek yang mana. Kalau tadi pemilihan umum dikaitkan dengan demokrasi prosedural. Kalau kita kaitkan dengan pembentukan undang-undang misalnya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bung Hatta, bahwa pada dasarnya rakyatlah yang membuat peraturan. Karena apa? Karena rakyat itu yang paling dapat menentukan dengan cara bagaimana dia diperintah. Oleh karena itu, di sini kita bicara mengenai demokratisasi pembentukan undang-undang. Bagaimana pembentukan undang-undang yang demokratis? Lagi-lagi untuk mencapai demokrasi yang substantif, maka prosedur pembentukan undang-undang itu harus menjamin partisipasi publik yang bermakna. Demikian, Mas Neles. Terima kasih. Wah, luar biasa pengaparan yang sangat komprehensif dari Prof. Susi ya. saya yakin teman-teman semuanya tercerahkan sekali nih. Saya juga mau menyapa terlebih dahulu nih kita juga kehadiran Ibu Metia. Ibu Meti Hatta. Halo Ibu. Terima kasih sudah bergabung. Iya. Ibu Mutia mungkin ada yang mau disampaikan begitu? Saya mohon maaf saya baru datang tapi saya sangat karena saya masih di dalam ruangan dalam pekerjaan lain tapi saya menghargai jadi sebetulnya Pung Hatta itu memang saya dengar sekilas ya tapi saya singkat saja Pung Hatta memang memikirkan dulu sebelum merdeka tahun 1930-an mengenai federal ya. tetapi kemudian kan ketika kita bersatu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia itu kan yang dipilih bukan federal ya Tenggara Kesatuan tapi juga situasinya waktu itu juga yang dihadapi juga ketika dalam KMB juga tentu ada risk ya dan seperti itu jadi peristiwa-peristiwa sejarah ikut mengibuti tapi Pung Hatta tidak pernah kehilangan perhatian kepada kepentingan rakyat jadi artinya walaupun Negara Kesatuan Republik Indonesia dan beliau waktu pulang dari KMB juga sudah memikirkan NKRI tetapi pasal pasal 18 tentang otonomi daerah itu sebetulnya juga memberi kesempatan bahwa daerah itu menata istilahnya saya umum ya menata daerahnya sendiri tetapi juga untuk kepentingan nasional jadi disini kita melihat Bung Hatta selalu konsisten rakyatlah yang diutamakan dan Bung Hatta juga mementingkan adat istiadat hukum adat dan sebagainya berlaku di daerah itu tidak bisa dihilangkan begitu saja jadi itu harus dihargai dan menghapuskannya itu tidak tidak bisa tanpa aturan-aturan yang berlaku nah inilah secara hukum saya bukan ahli hukum jadi kalimat-kalimat saya bukan kalimat hukum tapi prinsipnya demikian hanya itu yang dapat saya sampaikan terima kasih salam buat Ibu Prof. Susi Ibu hari ini semoga terima kasih Baik terima kasih Bu Mutia ini ternyata banyak sekali teman-teman yang harus saya sapa jadi dari tadi saya sepertinya ke kelupaan teman-teman yang ada di Facebook tapi tidak ya saya memperhatikan semuanya jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang ada di Facebook ini saya juga mau menyapa ada Ibu Santi Ketua Dengan Pengurus Perkumpulan Bung Hatta Integration Award sedang mengikuti diskusi ini di Facebook Bung Hatta Award jadi terima kasih Ibu sudah menyimak dan teman-teman semuanya oke tadi saya sudah ya bertanya membaca pertanyaan jadi mungkin saya mau kasih kesempatan buat 2-3 orang kita berinteraksi langsung gak apa-apa ya Prof ya silahkan Halo saya Mas Sahril Narus ya saya Sahril Narus ya kita ingin ikut ikut kontribusi halo ya Pak saya Sahril Narus ikut kontribusi boleh boleh silahkan Pak ya dari tadi saya mendengar ceramahnya Ibu Susi itu sepertinya mohon maaf ya menenggelamkan pemikiran Bung Hatta khususnya yang tidak ekonomi tenggelam di dalam masa lalu saja tetapi tidak dijadikan kendaraan untuk menuju ke depan jadi kembali lagi saya saya jadi jadikanlah pemikiran Bung Hatta itu sebagai kendaraan untuk menuju masa depan yang lebih baik kenapa pasal 33 itu sudah jelas meskipun tidak 100% terlaksan akan tetapi sudah berlangsung kita ingat yang dinamakan dengan usaha kecil mikro sampai 80% mereka itu adalah putra-putra pejuang anak bangsa ini yang merebut kemerdekaan publik Indonesia ini berdiri negara-negara Indonesia sekarang Jokowi sudah mulai mengarah ke sana saya sudah 4 kali 5 kali membuat surat langsung pada Jokowi khusus dalam hal untuk memperhatikan ekonomi usaha kecil mikro ini kenapa di 34 provinsi hampir 64 juta pelakunya kalau satu pelaku ekonomi ya menghidupkan satu rakyat sudah berapa ratus juta ini saya sarankan betul pada Jokowi berilah mereka itu kesempatan jadi mereka itu sebagai partner pemerintah untuk meskipun rakyat ini yang mana selama ini partner pemerintah untuk meskipun rakyat ini mereka menggunakan kolom rahat apa yang terjadi yang kaya semakin kaya yang meskin semakin meskin dan saya sarankan kepada Jokowi melalui surat menaruh email dengan bicara langsung melalui media-media ini mungkin sampai ketanyaan beliau surat-suratnya ya mudah-mudahan sampai saya menyarankan berilah moda usaha kepada usaha kecil mikros tukang basuh dan sejenisnya sayur yang ada di pasar-pasar itu pelaku-pelaku itu adalah anak bangsa anak-anak pejuang Republik Indonesia ini yang memberikan kerupakan ini hampir 80% pelakunya mereka jadi saya sarankan kepada Jokowi melalui ini berikanlah mereka modal kerja usaha maksimal menyenduklu 2 juta setengah dengan cara memberikan kredit tanpa jaminan jaminannya apa yaitu adalah karakter mereka dan kapasiti mereka dan hak pemerintah harus menunjuk bank-bank yang untuk dijadikan sebagai anak untuk memberikan kredit tanpa jaminan ini dan pemerintah harus memberikan kredit di sekuritas pada bank-bank penyelenggara dan anggarannya harus dimasukkan ke dalam anggaran ABWN jadi apakah 10 triliun apakah 2.000 triliun jadi jelas sekarang itu kita jadikan pemikiran Bung Hatta itu sebagai kendaraan untuk maju ke depan pemikiran rakyat Indonesia ini pemikiran Bung Hatta itu adalah bagaimana usaha kecil mikro ini berlangsung itu sudah berjalan kita tidak bisa berbicara koperasi kita usahakan membentuk suatu masyarakat masyarakat usaha kecil menengah mikro jadi remuklah kepada kawan-kawan semuanya bagaimana caranya kita membentuk masyarakat usaha kecil dan menengah jadi ini saran saya surat saya kepada Presiden Yokowi sudah hampir 6 surat saya sampaikan juga terima kasih oke baik terima kasih sebelum kita ke Prof Susi izin dulu ya Prof mungkin ada teman-teman yang atau Bapak Ibu yang mau bertanya lagi silahkan mungkin pakai fitur Presiden silahkan saya kasih kesempatan apakah ada mungkin bisa langsung dihidupkan saja mikrofonnya di unmute dulu oke Pak Agus Tansil silahkan Pak Pak perkenalkan dari mana namanya siapa silahkan dan pertanyaannya Pak ya ya baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 kemarin disini sebagai gerakan anti korupsi lintas perguruan tinggi karena yang ngadain Bung Hatta Anti Corruption Award ya pertanyaan saya kepada Prof Susi kalau bagaimana Prof Susi melihat undang-undang tentang partai politik dan undang-undang tentang pemilihan umum ini jelas menumbuh suburkan korupsi dan juga ini jauh dari pemikiran founding fathers kita khususnya Bung Hatta yang menghendaki tumbuhnya partai politik untuk wadah pendidikan politik rakyat tapi apa yang terjadi partai politik ini dibuat untuk jadi alat orang-orang untuk menuju kekuasaan dan untuk itu dibutuhkan uang besar dan mereka mau sebagai investasi dan akibatnya itu juga menumbuh seburkan korupsi bagaimana Prof Susi saya dari tadi mengikuti Prof Susi ini sangat cermat dalam menelisik pemikiran Bung Hatta seperti ini baik undang-undang partai politik undang-undang pemilu ini justru membuat orang tergelitik untuk korupsi jadinya butuh jadi korupsi ini harus kita hajar harus kita lawan seperti ini dan ini sekarang ini ini sangat jauh dari pemikiran Bung Hatta nah sekarang bagaimana nih ahli-ahli hukum tata negara melihat ini dan apa yang dilakukan untuk melakukan perbaikan untuk negeri ini ini sangat jauh dari pemikiran Bung Hatta sekarang bagaimana nih ahli-ahli hukum tata negara melihat ini apa yang dilakukan untuk melakukan perbaikan untuk salah orang manus kondisi selamat itu ini sangat jauh dari siapa pak apakah ada lagi bisa raise hand atau dua itu dulu ya saya kasih kesempatan sekali lagi apakah ada oke baik Prof Susi saya persilakan untuk menjawab dua pertanyaan tadi terima kasih untuk yang pertama memang saya seakan-akan hanya melihat lampau terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan namun tadi saya katakan bahwa sebetulnya ketika ada pelajaran penting saya mengatakan bahwa beberapa dekade ini kelihatannya yang lebih dikedepankan itu adalah demokrasi politik bukan demokrasi sosial nah padahal dalam diri Bung Hatta gitu ya dalam diri Bung Hatta saya yakin karena sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Metia dan Ibu Gemala rakyatlah yang akan menjadi rakyatlah yang akan dilindungi oleh karena itu seharusnya demokrasi sosial yang lebih mengemuka dibandingkan dengan demokrasi politik tetapi ini kan sekarang tidak seakan-akan lebih penting demokrasi politik lebih penting kita bicara mengenai pemilihan umum dan lain sebagainya bahkan seakan-akan itu menjadi ritual undang-undang pemilihan umum itu diubah lima tahun sekali tapi sayangnya undang-undang partai politik itu tidak pernah diubah yang ini ini juga saya sampaikan pada saat peneliti peneliti DPR itu berkunjung ke UNPAD saya katakan kenapa sih DPR itu tidak membuat undang-undang partai politik yang menjadikan partai politik itu adalah sebuah partai yang demokratis gitu ya menjadikan sebuah seperti yang dikatakan oleh Bung Hatta sebuah partai yang berideologi kalau partai tanpa ideologi itu kan kosong sebagaimana tadi disampaikan oleh Bung Hatta akibatnya nanti kalau partai itu tidak dikelola dengan baik maka dia akan kehilangan kepercayaan rakyat dan kalau dia kehilangan kepercayaan rakyat maka akan sulit untuk menimbulkan atau menumbuhkan kembali kepercayaan rakyat nah kalau dia sulit menimbulkan menumbuhkan kembali kepercayaan rakyat ketika partai itu ikut pemilihan umum maka dia tidak akan dipilih oleh pemilihnya atau oleh tidak ada lagi konstituennya nah jadi itu adalah kritik mengapa DPR itu tidak kunjung membuat undang-undang partai politik gitu seperti yang kita inginkan seperti yang diinginkan oleh rakyat tetapi yang diubah itu selalu undang-undang pemilihan umum nah ini mengenai yang pertama yaitu seakan-akan sekarang kita itu lebih pada demokrasi politik lebih mengedepankan demokrasi politik dibandingkan dengan demokrasi sosial padahal tadi Bung Hatta mengatakan di sebelah demokrasi politik itu ada demokrasi sosial karena dengan demokrasi sosial maka rakyat itu gitu ya diperlakukan dia secara sama kemudian juga dalam rangka mencapai kesejahteraan dan pandangan-pandangan Bung Hatta mengenai demokrasi sosial itu tercemin di dalam pasal 33 namun bagi kami para akademisi bukan hanya sekedar hadirnya pasal 33 kooperasi itu menjadi penting mengapa kooperasi sekarang tidak berjalan dengan baik karena kooperasi itu kemudian dijadikan sebagai sebuah birokrasi jadi didekati dari perspektif birokratisasi gitu bukan sebagai sebuah usaha bersama yang dilakukan oleh masyarakat tapi ketika dikelola gitu ya kemudian ketika pemerintah masuk kemudian dibirokratisasi dan lain sebagainya itu yang menyebabkan kemudian korupsi maaf maaf kooperasi tidak dapat berkembang dengan baik namun kehadiran ayat 4 dari pasal 33 yang dihasilkan dari perubahan itu juga mengkhawatirkan kami yaitu dengan adanya kalimat-kalimat misalkan frasa efektif nah bagaimana kemudian kalau kita menggunakan penafsiran sistematis bagaimana sebetulnya prinsip atau nilai yang diusung oleh pasal 33 nilai yang diusung oleh pasal 33 itu adalah kesejahteraan sosial kemudian ketika boleh tidak kemudian kita tafsirkan kalau kita mau pakai penafsiran sistematis gitu ya ini ini sebuah hal yang dapat diperdebatkan bahwa sebetulnya negara itu menghadirkan kooperasi itu sebagai soko guru ekonomi itu yang paling penting setelah itu kemudian BUMN dalam rangka dia cabang-cabang kehidupan yang cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara baru kemudian yang ketiga itu adalah private gitu nah memang itu adalah pemikiran-pemikiran yang ada pemikiran-pemikiran BUMN HATA yang tercermin di dalam pasal 33 tetapi hadir sekarang ayat 4 ayat 4 dengan mengatakan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan efisiensi berkeadilan berkelanjutan berwawasan lingkungan kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional nah ketika kita bicara mengenai efisiensi berkeadilan apa mungkin kita menggunakan efisiensi berkeadilan itu sebagai satu nafas ini ini nanti muncul persoalan kalau ada pengujian undang-undang di MK misalkan pengujian undang-undang sumber daya alam ataupun yang berkaitan dengan sumber daya alam yang kemudian bagaimana sih tafsir terhadap ayat 4 itu yaitu efisiensi berkeadilan apakah frasa efisiensi berkeadilan itu merupakan sebuah frasa yang saling menguatkan satu sama lain atau jangan-jangan frasa yang kemudian melemahkan satu sama lain apakah dengan efisiensi itu keadilan bisa karena keadilan itu bisa saja tercapai dicapai meskipun tidak efisien jadi memang ada yang dikorbankan tidak perlu efisien tapi yang penting keadilan yang tercapai kan ada kondisi-kondisi semacam itu nah jadi terima kasih tadi masukannya UMKM dan lain sebagainya memang dibuat dalam rangka memperkuat kemandirian ekonomi terutama ekonomi dari rakyat kecil tidak semata-mata negara memberikan karpet merah terhadap para pemodal pemodal yang sangat kuat kemudian pertanyaan yang kedua bagaimana dengan undang-undang pemilu kemudian juga undang-undang kepartaian dan jiwa spirit dari undang-undang itu adalah spirit yang jauh dari yang dikonsepsikan oleh Bung Hatta saya sepakat misalkan dalam menghadapi kemelut Partai Demokrat kemelut Partai Demokrat apakah pemerintah bisa masuk ke dalamnya untuk menyelesaikan kalau pemerintah hendak masuk ke dalam maka dia hanya dapat bertindak sebagai fasilitator dia gak bisa bertindak sebagai pemutus menurut saya inilah yang tadi saya katakan efek dari administratif stay karena ketika pemerintah memutus maka dia bertindak sebagai administrasi sebagai pejabat administrasi di situ bagi saya kalau pemerintah hendak masuk maka pemerintah itu hanya melaksanakan fungsi sebagai fasilitator sebagai mediator saja tapi bukan sebagai pemutus dia memutuskan bahwa yang ini yang sah bagi saya seharusnya persoalan itu diselesaikan oleh partai politik itu sendiri secara internal jika tidak memungkinkan jika tidak terselesaikan maka harus diselesaikan oleh pihak ketiga yang netral dalam hal ini adalah pengadilan jadi pemerintah itu harus mengekang dirinya karena apa karena partai politik itu adalah wujud dari hak untuk berserikat oleh karena itu pemerintah harus melakukan pengekangan diri secara secara ketat menurut saya tidak boleh dia dengan serta-merta yang masuk ke dalamnya itu yang mengenai partai politik kemudian yang kedua mengenai undang-undang pemilihan umum pertanyaan atau perdebatan dari dulu itu adalah perdebatan mengenai kita lebih tepat menggunakan sistem proporsional atau kita lebih tepat menggunakan sistem distrik karena dan ini sangat berkaitan dengan sistem kepartaian kita dan nanti lagi-lagi juga akan berkaitan dengan sistem pemerintahan jadi sistem pemerintahan sistem kepartaian sistem pemilihan umum ini adalah sistem yang ketiga sistem yang saling berkaitan di dalam kerangka infrastruktur politik kalau sistem kepartaian kita menganut multipartai sistem maka kebiasaannya akan menggunakan sistem proporsional maka akibatnya di dalam sistem pemerintahan maka akan ada banyak partai politik kalau kita bicara mengenai sistem pemerintahan presidensil itu biasanya kita melihat pada contoh Amerika sebuah negara yang melaksanakan sistem presidensil dengan sistem dua partai sedangkan negara-negara Amerika Latin menggunakan sistem presidensil dengan sistem banyak partai atau multipartai jadi Indonesia lebih mendekati pada praktek di Amerika Latin dan ini menyebabkan antara lain adalah terjadinya koalisi yang menurut saya di dalam sistem pemerintahan presidensil seakan-akan kemudian memperlihatkan bahwa menteri-menteri yang ada duduk dalam kabinet ini lebih mewakili partainya bukan mewakili prinsip atau sistem presidensil itu kan biasanya ketika seorang menteri duduk di dalamnya itu karena profesional karena kapasitas pribadinya kemampuan pribadinya gak ada embel-embel partai politiknya sekarang dengan sistem yang terjadi sekarang ini maka itu akan terjadi tidak mungkin tidak ada koalisi dan ini sudah kita alami dua pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat jadi untuk mengamankan di DPR maka dibuatlah koalisi koalisi yang gemuk persoalannya adalah ketika ini terjadi di DPR maka mekanisme check and balance itu udah gak bisa berjalan lagi karena itu sudah diingatkan oleh salah satu ahli bahwa ketika kita menjalankan sistem pemerintahan presidensi kita menjalankan separation of power dengan sistem check and balance tetapi ketika kedua ketika kedua cabang kekuasaan cabang kekuasaan legislatif dan cabang kekuasaan eksekutif itu dikuasai oleh golongan golongan yang relatif sama maka jangan diharapkan ada mekanisme check and balance nah ini adalah persoalan yang dihadapi oleh Indonesia ke depan dan ini persoalan-persoalan yang menurut saya patut kita kita awasi gitu ya keep on eye gitu dengan perkembangan perkembangan yang terjadi saat ini demikian mas Neles mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan dari pak agus terima kasih kita sebenarnya punya waktu tinggal 15 menit kita berusaha untuk nanti bisa closing tepat waktu di jam 3 begitu jadi mungkin 15 menit ini juga saya masih ada pertanyaan dari teman-teman meskipun mungkin nanti saya mohon maaf sekali tidak bisa lalu membacakan semua pertanyaan dari teman-temannya ada yang bertanya begini dari yoga bagaimana nasib demokrasi di Indonesia saat ini bagaimana kerangka yang ingin diwujudkan hatta terlebih lagi adanya wujud demokrasi asli di Indonesia yang ada di desa-desa jadi mungkin ini ya demokrasi desa nah ini dalam konsepnya Bung Hatta untuk kemudian masa depan demokrasi kita kalau dilihat dari adanya demokrasi desa itu seperti apa Prof kemudian nah biar ada keterlokilan dari teman-teman di Facebook saya juga mau membacakan dari Facebook ini ada dari Pak Pak Toha UPT Perpustakaan Bung Hatta izin bertanya Bung Hatta seperti yang kita ketahui adalah Bapak Kooperasi nilai-nilai kooperasi beliau adalah kooperasi yang berasaskan oleh rakyat dan untuk rakyat ini ada Kementerian Kooperasi dan UMKM namun hanya simbol saja tidak ada kerja yang secara nyata dirasakan oleh rakyat kooperasi saat ini yang ada di tengah-tengah masyarakat adalah kooperasi yang bergerak di kredit-kredit yang justru berbunga tinggi bagaimana tanggapan Prof nah itu pertanyaan dari Facebook ya lalu ada yang bertanya ini dari Gustamin bagaimana relevansi konsep demokrasi ekonomi dengan konteks ekonomi hari ini yang kian liberal mungkin itu tiga pertanyaan terakhir yang bisa dijawab oleh Prof mungkin secara singkat silakan Prof baik terima kasih pertanyaan yang pertama mengenai demokrasi asli gitu ya tadi saya sudah sampaikan ciri-ciri atau unsur-unsur atau elemen-elemen dari demokrasi asli desa di Indonesia ada gotong royong permusyawaratan kemudian rapat kemudian hak untuk mengkritisi dan lain sebagainya nah sebetulnya hal-hal yang dilakukan di demokrasi di desa itu gitu ya bisa kemudian kita angkat pada level atas pada level negara jadi bukan hanya dibiarkan saja dia dipraktekan di desa-desa nah persoalannya adalah kalau kita lihat itu ada undang-undang mengenai desa dengan berbagai dengan berbagai perdebatannya gitu ya jadi ada yang desa bersifat administratif kemudian ada desa adat dan lain sebagainya nah jadi itu adalah salah satu contoh lagi-lagi salah satu contoh undang-undang yang kemudian juga membuat kita bingung gitu apa sih maksud pembentukan dari undang-undang desa itu apakah undang-undang desa itu dalam rangka memperkuat satuan-satuan asli pemerintahan gitu ya satuan-satuan asli atau jangan-jangan itu adalah undang-undang yang memang mendekati desa mendekati pengelolaan desa itu adalah dari pengelolaan negara gitu padahal kalau kita lihat otonomi itu sebetulnya dimiliki oleh desa makanya otonomi yang dimiliki oleh desa itu bukanlah otonomi yang diberikan oleh negara tetapi itu adalah otonomi yang memang dimiliki oleh desa dari zaman penjajahan dulu ketika kita bicara desa itu sebagai satuan pemerintahan asli jadi itu adalah jawaban saya yang pertama kemudian yang kedua yaitu mengenai kooperasi itu adalah sebuah kenyataan memang fakta di lapangan yang menyedihkan bagi kita jadi sangat jauh dari cita-cita Bung Hatta ketika berbicara atau mendirikan apa mengkonsepsikan demokrasi kooperasi itu sebagai sokoguru ekonomi Indonesia dan kehadiran kementerian kooperasi dan UMKM itu justru yang tadi saya katakan mendekati kooperasi itu dari aspek birokrasi mengapa tidak kemudian menggerakkan kooperasi itu sebagai sebuah gerakan sosial sebagai sebuah gerakan masyarakat jadi biarkan saja masyarakat yang aktif masyarakat yang mengembangkan kooperasi tidak perlu kemudian negara pemerintah itu campur tangan dengan bentuk birokratisasi dari kooperasi tersebut yang kemudian mengakibatkan munculnya kooperasi-kooperasi mohon maaf kalau ada gitu ya mohon maaf mungkin saja ada muncul nanti kooperasi plat merah dan lain sebagainya nah ini kan artinya bukan jenuin bukan kooperasi yang jenuin seperti yang diharapkan oleh Bung Hatta kemudian pertanyaan yang ketiga tadi apa mas Neles demokrasi ekonomi apa tadi mas baik Prof tadi pertanyaannya itu relevansi konsep demokrasi ekonomi dengan konteks ekonomi hari ini demokrasi ekonomi yang diusung oleh Bung Hatta kita lihat jauh sekali bahkan jauh panggang dari api gitu ya konsep demokrasi ekonomi Bung Hatta itu kan demokrasi sosial gitu lebih mengedepankan rakyat tetapi yang terjadi hari ini kita lihat undang-undang cipta kerja dengan menggunakan metode omnibus bagaimana lagi-lagi yang saya katakan semuanya dengan alasan investasi apakah betul nanti ketika investasi itu masuk kemudian langsung menyejahterakan jadi itu yang tadi saya katakan jauh sekali dari prinsip-prinsip atau asas-asas yang ada di dalam pasal 33 kan pasal 33 itu jadi begini ini adalah orang itu tidak melihat bahwa undang-undang dasar itu bukan hanya sumber hukum tata negara tetapi juga sumber-sumber hukum bagi hukum yang lain hukum ekonomi itu mendapatkan sumber hukumnya itu dari pasal 33 jadi itu yang tadi saya katakan pasal 33 itu adalah buah pikiran dari Bung Hatna yang sangat mencerminkan demokrasi sosial bagaimana kenyataannya menurut saya itu tidak dilakukan sebagaimana tadi yang disampaikan Ibu Gemala kita menjadi sangat kapitalis jadi jauh menurut saya dan seharusnya ketika Mahkamah Konstitusi nanti diminta pengujian untuk undang-undang cipta kerja artinya undang-undang yang memberikan karpet merah kepada para investor itu maka sejauh mana nanti Mahkamah Konstitusi akan berani dia mendeklarasikan memperlihatkan Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution artinya the guardian of the constitution itu bukan hanya menjaga norma-norma konstitusi tetapi juga menjaga prinsip menjaga nilai menjaga asas yang ada di dalam undang-undang dasar apakah ada yang hanya ada di batang tubuh tidak nilai-nilai dan asas serta prinsip yang ada di dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 itu termasuk prinsip nilai yang harus dijaga oleh Mahkamah Konstitusi demikian Mas Neles baik terima kasih banyak Prof aduh kita semakin tercerahkan ya Prof teman-teman juga saya sangat percaya hari ini kita melihat sisi lain dari pemikiran Bung Hatta jadi kalau selama ini kita dekat dengan pemikiran beliau dari aspek ekonomi hari ini rasanya sudah sangat lengkap ini ternyata Bung Hatta punya pemikiran yang multi perspektif multidimensional kalau saya bisa menarik semacam benang merah mungkin saya tidak dalam posisi bisa untuk menarik benang merah itu tapi saya mau sedikit berkomentar sebelum nanti saya kembalikan ke Prof Susi lagi untuk memberikan closing statement begitu ada garis besar pemikiran Bung Hatta kalau saya melihat dari beberapa bacaan itu memang dalam konteks demokrasi yang diusung oleh Bung Hatta memang sejak awal Bung Hatta menitikberatkan kepada prinsip-prinsip persamaan jadi demokrasi itu adalah persamaan dan gotong royong jadi Bung Hatta sebagaimana tadi Prof Susi sudah mengatakan itu memang meletakkannya dasar-dasar hak asasi manusia dan disitulah kita bisa melihat bahwa memang beliau punya pemikiran yang mendalam soal persaudaraan keadilan dan keseteraan nah itu dalam aspek yang demokratis kemudian dalam aspek kedalatan rakyat itu memang prinsip utamanya adalah rakyat yang harus berkuasa jadi rakyat menentukan cara bagaimana ia harus diperintah rakyat bisa memberikan kekuasaan bukan kedalatan kepada orang-orang yang dipercaya dalam konteks ini adalah pemerintah dan sewaktu-waktu jika kepercayaan itu dihenati bisa diambil kembali dan dalam beberapa buku-buku yang sudah ditulis oleh para pakar para akademisi para peneliti itu memang sangat tegas disebutkan pemikiran-pemikiran Bum Hatta itu sebagai basis daripada pembentukan undang-undang misalnya yang kemudian terkristalisasi yang ternormakan misalnya pasal 1 ayat 2 soal kedalatannya kedalatan di tangan rakyat kemudian pasal 27 ayat 2 pasal 28 pasal 31 pasal 33 dan pasal 34 undang-undang dasar baik itu mungkin sedikit saya saja dari saya buat menambahkan saya kembalikan lagi ke Prof. Susi kita punya waktu 3 menit untuk Prof. Susi memberikan closing statement atau mungkin apa benang merah di hari ini apa pelajaran yang paling penting dari pemikiran Bum Hatta saya persilahkan Prof baik terima kasih Mas Neles saya hanya ingin singkat saja saya mengatakan bahwa pemikiran-pemikiran Bum Hatta itu tersusun secara rapi dan terefleksikan di dalam undang-undang dasar 1945 baik mulai dari preamble pembukaan termasuk juga batang tubuh dan itu adalah buah pikiran yang menurut saya dapat kita kualifikasi sebagai the immutable principle prinsip-prinsip abadi dan prinsip-prinsip abadi itu adalah prinsip-prinsip yang dapat digunakan pada saat Mahkamah Konstitusi melaksanakan fungsinya dalam menjalankan pengujian undang-undang karena apa? karena batu uji yang dapat digunakan atau batu uji yang se-yogianya seharusnya digunakan oleh Mahkamah Konstitusi bukan hanya batu uji berupa norma tetapi juga batu uji berupa prinsip-prinsip yang ada di dalam pembukaan oleh karena itulah yang tadi saya katakan betapa pembukaan di mana Bung Hatta memberikan kontribusi yang luar biasa itu dapat digunakan sebagai batu uji oleh Mahkamah Konstitusi pada saat dia menjalankan fungsinya sebagai the guardian of the Constitution jadi bagi saya Bung Hatta itu adalah founding fathers yang luar biasa yang mampu membuat prinsip-prinsip abadi jadi kalau di Afrika Selatan itu dikenal di dalam pembentukan konstitusinya adalah prinsip ada 33 atau 34 immutable principle maka Indonesia pun punya sebuah prinsip yang dilahirkan dari seorang Muhammad Hatta demikian Mas Neles yang dapat saya sampaikan terima kasih atas kesempatannya terima kasih Prof untuk closing statementnya aduh ini teman-teman tak terasa ya dua jam kita berdinamika dalam diskusi ini dan kita sudah di penghujung saya kumpulan Bung Hatta Anti-Cruption Award pertama-tama mengucapkan terima kasih banyak kepada Profesor Susi Dwi Haryanti SHLM-PhD Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Pajajaran yang sungguh luar biasa memberikan pemaparan di dalam kuliah umum bertajuk Jejak Pemikiran Bung Hatta Konstitusi Demokrasi dan Kedulatan Rakyat dari siang menjelang sore hari ini dan juga terima kasih untuk kesediaan Ibu Gemala Ibu Mikati sebagian negara juga hadir kemudian dari berbagai universitas teman-teman mahasiswa terima kasih banyak ya sudah mampir dalam webinar kuliah umum kita di siang menjelang sore hari ini kami sangat senang kehadiran teman-teman semuanya untuk terus memantau media sosial kami karena setiap dua minggu sekali kami ada webinar ada diskusi yang seperti di awal tadi saya katakan kami ini banyak narasumber perempuan wanita ternyata luar biasa sekali pemikiran makanya kami memberikan ruang yang sangat luas yang sangat banyak kepada para narasumber perempuan jadi kami menunggu kontribusi dari teman-teman Bapak Ibu yang lain juga untuk mungkin kita bisa berdiskusi di sini teman-teman Bapak Ibu semuanya juga bisa mengakses kembali pelbagai diskusi yang sudah kami laksanakan termasuk diskusi kita di sore hari ini di Facebook Bung Hatta Award kemudian di Youtube Bung Hatta Award baca mungkin itu saja dari saya ini sudah lewat satu menit saya harus menutup diskusi kuliah umum kita di sore hari ini sekali lagi terima kasih banyak yang terhingga untuk Profesor Susi dan juga pada semua yang hadir di sini sungguh luar biasa pesan terakhir mari kita juga turut mendoakan Bung Hatta karena kita memperingati hari wafat beliau mudah-mudahan di alam baka beliau bahagia tenang dan beliau juga menjadi pendoa untuk kita semua yang masih bersihara di dunia ini demikian terima kasih banyak terima kasih Ibu Gemala terima kasih Ibu Metia dan Mbak Gustika dan juga terima kasih kepada yang lainnya selamat sore teman-teman Bapak Ibu kalau tidak keberatan kita bisa berfoto bersama sih mungkin bisa di on camera kita bisa foto bersama boleh ya boleh amazing oke silahkan banyak ini tandanya kita mau berfoto bersama saya akan hitung dua tiga sekali lagi kayaknya maaf di saya ini internetnya agak melambat satu dua tiga oke baik terima kasih teman-teman tadi ada yang sudah punya pada semua yang sudah mengisi formulir presensi tadi ya nanti kami akan kirimkan e-sertifikat buat teman-teman semuanya oke demikian terima kasih banyak saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sehat salam kuat dan salam anti korupsi kita sekalian salam salam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Bu Gemala terima kasih Prof Susi terima kasih Prof Susi terima kasih selamat selamat Sampai jumpa ya. Sampai jumpa ya.